Intro Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mencatat terdapat 4.791 siswa gagal masuk sekolah negeri akibat berbagai faktor. Salah satunya melakukan kecurangan saat proses PPDB masih berlangsung. Kecurangan sendiri banyak terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Sebanyak 4.791 siswa tidak masuk dalam kategori syarat masuk sekolah negeri. Banyak dari mereka yang gagal dan didisualifikasi akibat kecurangan. Di antaranya dengan merubah data pribadi agar dapat masuk ke sekolah yang diinginkan, ada juga yang telah merubah data nilai. Selain melakukan kecurangan, peserta PPDB juga ada yang gagal akibat salah melakukan pengisian data sehingga tidak sesuai dengan kualifikasi syarat sekolah seperti jarak zonasi yang tidak sesuai dan kurangnya nilai rata-rata. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menegaskan jika 4.791 siswa tersebut tidak seluruhnya melakukan kecurangan. Untuk itu siswa yang gagal masuk sekolah negeri dialihkan ke sejumlah sekolah swasta. Selain itu juga kecurangan banyak terjadi di beberapa wilayah di Jawa Barat seperti wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bandung. Kalau misalnya melihat data, tapi begini kan, tidak menyatakan bahwa daerah tersebut misalnya tentang pemasuhannya atau indikasi itu bukan ya, bukan ke situ ya. Tetapi data dari 4.791 ini dengan berbagai kondisi yang ada, itu memang ada beberapa. Yang pertama, misalnya di Kabupaten Bogor, kemudian di Kabupaten Bekasi, kemudian di Kabupaten Bandung. Itu mungkin beberapa daerah yang dianggap cukup tinggi. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa menjudge bahwa daerah tersebut terindikasi katakanlah pemasuhan atau apapun. Tidak kesana gitu ya. Tapi ada beberapa data yang memang yang kami lihat, kalau dari sisi jumlah itu ke situ gitu. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, jika terdapat 4.791 siswa melakukan kecurangan saat proses PPDB SMA-SMK berlangsung, dan pihaknya pun akan menindak tegas siapa saja yang melakukan kecurangan dan tidak sesuai prosedur. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.